Selamat datang di Jeep Lab, wabah jeep by Pionier Jeep. Promo diskon potongan harga untuk bemper anniversary style. Penawaran spesial nih buat sahabat pionier, kita kasih kamu diskon sampai dengan 5 juta rupiah untuk bemper ini. Sekarang harganya turun jadi 17.500.000 rupiah. Yuk, pesan sekarang. Promo berlaku hanya sampai 30 November 2023 aja. Ada aku Iwan di sini dan ada Bang Alvin, kita akan bahas macam-macam bemper Jeep JL. Yes, benar. Gini-gini Bang, ada banyak pertanyaan nih dari netizen di internet buat kita. Oke, seputar ini nih, bemper-bemper Jeep JL. Oke, boleh-boleh. Ini adalah pertanyaan, kenapa bemper itu jadi komponen kunci buat modifikasi Jeep JL? Jadi gini sahabat pionier, kenapa dia jadi kunci? Yang pertama, dari sebuah Jeep itu pasti tampilan awal yang paling depan dan kelihatan banget adalah sebuah bemper. Iya, pasti sih. Jadi, orang itu menilai sebuah Jeep ganteng, keren, enggaknya, itu pasti dari bempernya duluan. Itu mengapa dia jadi kunci kalau Jeep itu ya kelihatannya bagus apa enggak dari situ. Terutama Jeep JL. Dengan Jeep JL yang udah mukanya sendiri tuh udah keren sebenarnya. Apalagi kalau misalkan bempernya udah diganti juga. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih. Apa yang perlu diperhatiin saat milih bemper yang cocok untuk Jeep JL? Oke, kalau bicara cocok, enggak cocok, berarti balik lagi ke seleraan ya, Wan. Oke. Banyak banget nih, sahabat pionier. Kalau selera ini sebenarnya macem-macem ya. Itu bisa dibilang seribu satu macem. Semua selera, yang penting pasti looks-nya harus ada value edit-nya. Terutama orang yang punya Jeep JL pasti smart banget orang yang Wan. Dan pastinya bijaksana, wise gitu-gitu, macem-macem lah. Jadi mereka tuh kalau beli bemper, apalagi Jeep JL, itu harus disesuaiin sama karakter dan kebutuhan dia sebenarnya. Gampangnya gini deh, lu mau off-road, cari bemper yang stabil. Lu mau tampilan keren, lu cari yang modelnya agak lebar. Lu pengen yang hybrid, lu cari bemper yang bisa dicopot ujung kini-kanannya. Jadi kalau mau off-road bisa dicopot, kalau mau kotak gitu, tinggal pasang. Kayak gitu sih, Wan. Gampang aja jawabannya, Wan. Menarik banget ini. Oke, kita coba ke pertanyaan ketiga nih. Bemper kan beda-beda. Itu pengaruh nggak sih sama penampilan Jeep JL? Pasti, Wan. Gimana tuh ngaruhnya? Secara overall keseluruhan, semua komponen di mobil Jeep itu mempengaruhi looks dari mobil Jeep tersebut, Wan. Nggak cuma Jeep JL sih. Semua mobil Jeep hampir seperti itu. Tapi emang faktor pertama tuh, bemper lah. Yang bikin looks sebuah Jeep itu, laruh banget dan pasti berulur banget. Dan kalau ditanya, ya mau yang gimana-gimana, sebenarnya balik lagi ke selera si ownernya sendiri, Wan. Dan kebutuhan dia sih. Oke. Ada kebutuhannya berbagai macam ya? Benar, kebutuhannya macam-macam. Ada yang, kalau, oh yang tadi gue bilang, kalau Fruit, direkomendasikan. Cari yang stabil. Kenapa? Biar pada seri kita main, itu nggak nabrak bemper. Tapi nabrak bagian depan permukaan dari ban dulu. Jadi gitu. Biar lebih safety lah. Kalau mau kota-kota, kalian tahu sendiri, kota Jakarta seperti apa ramainya kan? Seperti apa padatnya? Kalian mau mobil 2M kalian lecet? Karena motor-motor di Indonesia nih. Ya jadi carilah yang ujungnya agak panjang. Untuk cover sih sebenarnya. Tujuannya bukan buat nabrak-nabrak, Wan. Tapi untuk melindungi, itu fungsi dari bumper yang sesungguhnya sih. Menurut saya. Jadi secara umum itu ada dua lah ya. Untuk kota sama untuk off-road. Kurang lebih. Secara gaya sebesar. Secara gaya sebesar gitu. Ini pertanyaan selanjutnya nih Bang. Nah gimana sih bumper itu cara melindungi mobil serta keamanan itu gimana caranya? Asal off-road dan on-road. Oke, ribet banget pertanyaannya. Itunya gimana si bumper nih meng-cover atau ya nge-guard si mobil itu segitu kan? Nah jadi kayak gue bilang tadi sebelumnya tuh. Kalau di Jakarta khususnya kan. Kita tuh daerah padat, merayap, macet banget kan Wan ya. Dan kiri-kanan kita tuh pasti pemotor tuh banyak banget. Kurang lebih sejengkala aja tuh dari ban mobil pasti udah ada motor orang Wan. Jadi dia cover tuh dari depan dan juga belakang tuh pisaranin ya. Kalau cari bumper yang buat harian gitu. Cari yang panjang. Jadi biar nge-cover untuk bagian fendernya. Karena lemain tuh fendernya kan kalau ketabrak aja lampu ujungnya aja nih sahabat pionir. Itu nggak bisa beli lampunya doang. Harus beli satu set. Sekalian soalnya di-upgrade. Iya dong. Kayak gitu kan. Jadi ini khususnya banyak banget sih. Yang asuransi tuh pada nanya ke pionir kan. Bilang, bro ini ada nggak fender depan kanan, fender depan kiri. Nah itu kenapa? Karena mereka mungkin pakenya tuh belum yang bumper besi Wan. Jadi tuh ketabrak duluan dari depan. Kalau dari samping sih ya pasti kena sih bagian fendernya. Kayak gitu. Terus kalau kalian mau yang off-road, melindunginya gimana? Sebenernya langsung aja kasih yang stabil. Biar bumper kaliannya kan yang standar masih plastik Wan. Betul. Itu kalau ketabrak nggak hancur, nggak penyok. Ganti aja yang stabil besi. Jadi langsung keban tuh. Obstaklenya jadi lebih aman lah. Oke ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih jenis-jenis bumper yang tersedia untuk Jeep JL? Ini mungkin ke merek kali ya. Oke. Apa aja nih brand-brand yang ada di Pionir Jeep? Nah untuk bumper depan Jeep JL itu sebenernya ada banyak banget Wan. Tapi yang ready di Pionir Jeep tuh yang pertama pasti Mopar Anniversary Off-Road. Itu ya kalau kita bilangnya ya. Itu terus ada Rugged Ridge juga. Terus ada AEV, American Expedition. Terus ada lagi Westin. Tuh banyak sih sebenernya Wan. Ini bisa dilihat ada Goraino juga di belakang kan. Dan sebenernya banyak lagi yang belum dipajang di belakang kita nih Wan. Terus kalau bumper belakang sama lah. Aku sih nyaranin kalau bisa punya Jeep JL tuh bumper depan sama belakang harus satu brand. Oke. Walaupun sebenernya bisa di mix and match. Cuman please khusus Jeep JL satu brand aja pakenya. Itu kenapa tuh alesannya kalau boleh tahu? Karena looksnya emang udah cocok kayak gitu Wan. Kalau JK mungkin banyak ya di mix and match gitu. Depan beda, belakang beda, terkarir beda. Nggak masalah. Tapi kalau buat yang JL please satu brand aja kalian pasang. Oke. Lebih keren soalnya. Percaya sama aku sama Pionier. Karena aku tiap hari liat di mobil orang-orang kan. Kayak gitu Wan. Ibu banget kalau berpasangan tuh satu aja ya. Satu aja. Jangan yang lain. Jangan dua. Oke next question. Bro, Jeep itu kan dari Amerika. Bumper itu emang dari Amerika doang atau ada dari tempat lain nih bro? Untuk brand sendiri nih Wan. Emang tuh banyak ya. Selain dari Amerika. Itu ada juga dari Rusia satu. Terus ada juga replikanya Wan. Made innya jadi. Sebenernya ya replika brand IFV. Replika brand dari Anniversary. Banyak sih brand-brand yang direplikain juga. Dan nggak masalah sih mau dipakai itu juga Wan. Replika juga oke gitu. Tapi kita sih sebagai bengkel lah. Kita merekomendasikan sih. Kalau bisa Jeep GL-nya khusus Jeep GL-nya Wan. Please pakai yang original aja. Karena experience-nya tuh lebih bagus Wan. Jadi selain dari looks-nya emang pasti beda. Dia tuh lebih doff. Lebih gelap. Terus warnanya juga lebih solid. Dan bahan sendiri itu pasti beda Wan. Bahannya tuh dia lebih kokoh. Terus corak chatnya juga beda. Saat kita pegang. Saat kita lihat dari jauh. Orang udah tau nih. Oh ini pasti bebarnya ori nih. Oh ini replika nih. Kayak gitu sih. Udah ada pikiran mindset tuh. Orang-orang udah mulai pinter lah. Masyarakat Jeep GL ini. Orang-orang udah tau tuh. Ini ori nih. Ini bukan nih. Jadi sebenernya kayak gitu sih Wan. Untuk biasanya tuh orang-orang pertimbangannya apa? Untuk milih yang bukan ori gitu. Bukan yang Amerika tuh apa biasanya? Pastinya budget sih Wan. Yang umum ya. Yang umum yang terjadi di bengkel kita ini. Masalah budget. Kenapa? Jadi dia kayak nge-press budget bumper. Tapi sisa budget itu. Dialihkan ke yang lain. Kayak lampu. Lampu kita kan ada banyak juga nih. Ya kan? Ada badisan. Ada casey juga. Joy speaker. Rigid. Yang lain juga ada kan. Terus selain lampu. Sebenernya dia banyak juga Wan. Alihkan ke yang lain. Biasanya bumper temennya nih apa? Fender. Ban. Salah. Lampu. Salah. Apa tuh? Wins. Iya sih. Gitu Wan. Jadi mereka tuh pengen. All in package. Biar setelah mobilnya ganti bumper depan, bumper belakang. Itu dikasih wins. Biar looksnya makin mantep. Bisa dipakai off-road juga. Oke. Sebenernya ya. Jarang pakai off-road. Tapi buat dia gayan aja sih Wan. Lebih aranya gitu sih. Tapi bukan gaya-gaya yang dalam konotasi negatif ya Wan. Dia pengen looksnya aja biar lebih keren. Lebih gahar. Dan pastinya kelihatan. Oh nih Ori. Mobil mahal. Tampilannya juga harus keren. Lebih banyak ke arah situ sih Wan. Nah untuk bedainnya tuh gimana? Cara bedain bumper yang Ori sama yang Epica gitu. Caranya ada. Oke. Caranya gampang nih ya. Kita pegang Wan. Dia catnya kasar apa enggak. Terus kita lihat pakai mata. Hitamnya dia solid. Hitam banget. Apa enggak. Dan kalau beberapa bumper nih. Kayak di belakang lu nih kan ada anniversary nih. Lihat merahnya. Merah darah apa enggak. Kayak gitu. Dan baut mereka juga itu bedawan. Baut Amerika dia lebih dominan yang tebal-tebal. Kepalanya. Dan kebanyakan juga kuncinya bukan kunci L biasa. Tapi kunci bintang. Jadi bedanya di situ sih Wan. Wah. Udah abis nih Bang pertanyaan dari Nitu Zeni. Oke Batik. Segitu dulu video untuk kali ini. Jangan lupa di komen. Ada pertanyaan-pertanyaan. Like. Share juga ke teman-teman. Oh jangan lupa juga untuk hidupin lonceng notifikasi. Di YouTube Yonder GIF. Subscribe juga. Kita juga ada di Tokopedia. Bukalapak. Shopee dan juga Bli-Bli. Udah official semua itu Wan. Udah official store semua. Udah ungu. Jadi udah dijamin aman. Langsung dari kita di sini. Oke. Kalau kalian pengen kayak teman-teman yang ini. Yang udah nanya kita nih. Bisa aja DM Instagram di peonyjip underscore official. Atau kalau bisa langsung aja komen di YouTube kita di at peonyjip. Dan kalau kalian mau datang langsung kemari bisa di Ruko Cempaka Mas Bloka nomor 32. Kalau mau langsung intens ke kita juga bisa di WhatsApp. 0822-11101-101. Yes. Nah Wan kita juga ini kan ya. Brand dealer internasional ya. Betul. Dari beberapa brand yang ada. Apa aja itu? Ada Teraflag. Ada Ingen. Ada Bahadisain. Ada Yukon Gear and XL. Ada KC juga. Dan makin itu ada Icon Wan. Oke. Oke segitu dulu video dari kita. Digiplug edisi kali ini. Saya Iwan pamit. Ada juga Bang Alvin yang bertubah sini. Goodbye and thank you. See you later. Promo diskon potongan harga untuk Bumper Anniversary Style. Penawaran spesial nih buat sahabat Yonir. Kita kasih kamu diskon sampai dengan 5 juta rupiah untuk Bumper ini. Sekarang harganya turun jadi 17.500.000 rupiah. Yuk pesan sekarang. Promo berlaku hanya sampai 30 November 2023 aja. Sub indo by broth3rmax